Pasien positif COVID-19 ataupun yang sudah sembuh sekalipun, kerap mengeluh kehilangan fungsi indera penciuman dan perasa. Kondisi ini dikenal dengan istilah anosmia. Secara alami, hal ini bisa sembuh dengan sendirinya, tapi ada pengobatan alami yang membantu mempercepat proses penyembuhannya. Tak perlu mengandalkan obat kimia. Banyak bahan makanan yang dapat mengobati anosmia. Selain itu, bahan makanan ini pun mengandung antivirus alami. Sekali makan, kamu bisa dapat banyak manfaat sekaligus. Dilansir dari berbagai sumber, berikut bahan makanan yang membantu mengobat anosmia sekaligus memiliki sifat antivirus. Yang pertama, bawang putih. Bawang putih dikenal sebagai obat antivirus alami. Bumbu dapur ini mampu meningkatkan kekebalan tubuh selama pandemi. Selain itu, konsumsi bawang putih pedas mampu meredakan pembengkakan dan peradangan di saluran hidung. Bawang putih juga membantu melancarkan pernafasan. Bahan ini sebaiknya tidak dihirup. Anda bisa membuat ramuan dari campuran bawang putih halus dan air. Yang kedua, kunyit. Bahan makanan lainnya yang bisa kita jumpai di dapur sebagai bumbu masakan. Bahkan kunyit digunakan sebagai ramuan herbal atau ditambahkan sebagai campuran jamu. Kunyit memiliki senyawa antivirus dan antioksidan yang tinggi. Kunyit juga membantu menjaga kesehatan hati yang bekerja menetralisi racun dalam tubuh. Kunyit juga berperan menjaga kesehatan sistem pencernaan. Secara alami, kunyit membantu mengurangi terjadinya sindrom iritasi usus besar. Dan yang ketiga yaitu kayu manis. Kayu manis biasa ditambahkan sebagai bumbu masakan, campuran minuman, ataupun perasa pada dessert. Ternyata kayu manis pun mengandung senyawa anti jamur, antivirus, dan antibakteri. Kayu manis juga mengandung antioksidan dan mineral seperti kalsium, serat, zat besi, dan magnesium. Kandungan antioksidan ini berperan juga untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Sementara aroma pada kayu manis membantu mengembalikan fungsi indera penciuman.